Mungkin gue izin dari papa, papa setuju, akhirnya terbang lah ke Jakarta. Dan terbang di Jakarta pun, dia jakin casting, bukan langsung diterima, ditolak dulu. Emang aku habis layakin. Saya tuh gini, asli-asli mau kasih kamu juara satu. Tapi kan nanti orang akan berpikir, wah palingan tuh cucunya Blanko nanti, kalau dikasih juara satu ya wajar lah. Tapi kalau kalah gak mungkin juga, gak enak kan. Jadi yaudah lah, kita kasih yang di tengah-tengahnya juara tiga aja, gak apa-apa ya. Loh, apa sih gitu loh, kalau emang bagus harus bagus. Jadi beban juga. Aku bangga sebagai cucunya Blanko, cucu laki satu-satunya, sebagai penerus Blanko, aku bangga. Cuma aku gak mau dicap sekedar, ah itu dia si Antonio Blanko tuh cucunya tuh, dia hidupnya enak. Tinggal tunggu gantian warisan ke dia aja. Dan satu yang menarik, gue sering denger dari salah satunya Pak Yatim ceritain ke gue. Beliau tuh ngomong, di lukisan, itu kamu harus tahu cara untuk menambahkan, tapi yang lebih penting, cara untuk mengurangkan. Oh iya? Itu yang Green Daddy ceritain ke Pak Yatim yang gue denger. Makanya, dengan adanya digital, konten atau sosial media, yang bisa kita lakuin ya, membuat, kayak yang Bang Bill Mulder lakuin, membuat biar lukisan-lukisan ini ternyata bukan sekedar lukisan. Dan kita menginformasikan kepada mereka bahwa, oh serata seru juga ya, kalau belajar tentang seni itu ya. Kayak gitu loh. Jadi biar buat ubah mindset dan stigma mereka, kalau musim atau galer itu, ah ngapain sih ke sana gitu. Waktu yang ngebosenin bang, gak usah lagi. Kita ubahin di sebelah. Yo, welcome back bareng gue, Bill Mulder, di Art Corridor. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget. Ini seorang cucu dari maestronya Bali yang gokil banget. Antonio Blanco Junior. Halo. Halo, brother. Apa kabar? Sehat, seperti biasa, sehat. Gokil. Ini kakek seorang maestro seni, tapi juga Don Blanco itu terkenal dulu juga main sinetron, brother. Apa main, bukan sinetron, film. Iya, jadi dulu granddaddy, ya balik lagi. Jadi aku cerita dari ayah ya, dari api ya. Jadi dulu granddaddy itu sempet juga selain ngelukis, pemain film juga di Hollywood. Gitu. Jadi emang, maksudnya masih berhubungan dengan seni juga. Makanya mungkin medianya berbeda. Yang biasanya seni itu medianya, eh seni lukis itu medianya kanvas, tuh kertas. Ini medianya, apa ya, kamera kali ya. Kamera, langsung maksudnya, iya, theatrical lah. Nah, ini something yang unik sih. Maksudnya mungkin Don Blanco terkenal, deng. Kalau lukisan ini kayaknya gue udah gak, apalagi di channel ini kayaknya hampir semua pasti tau lah. Tapi, Don Blanco sebagai seorang pemain film, ini something yang unik. Awalnya lo ceritanya gimana sih dulu tuh, granddaddy itu bisa sampe, bukan cuman... Jadi, setau aku ya, granddaddy itu kan emang awalnya udah ngelukis untuk kerja untuk Disney. Jadi granddaddy itu bisa dibilang salah satu timnya Disney yang membuat mic, apa namanya, mickey mouse. Yang buat mickey mouse. Yang gitu-gitu punya Disney tuh salah satu tim kreatifnya yang design juga granddaddy tuh. Gokil. Ya, jadi mungkin karena masih berkecimpung deket-deket sekitar Hollywood kali ya, tuh gimana ya. Mungkin ada tawaran granddaddy untuk main tuh gimana. Jadi granddaddy bisa terjun di dunia per... Film aja. ...seni peran juga gitu. Makanya pas yang aku denger itu juga... Makanya granddaddy waktu ingin mempromosikan Bali, granddaddy banyak banget ngundang artis-artis yang udah top di Hollywood. Kayak Ingrid Pregman, yang gitu-gitu. John Steinbeck, yang gitu-gitu. Zaman-zamannya granddaddy itu. Kayaknya diundang semua untuk datang ke Bali. Itu yang aku tahu sih. Bahkan Michael Jackson juga katanya. Gimana tuh cerita dong? Oh tapi kalau ya Michael Jackson tuh, jadi tahun 91. Wah aku bikin kontennya sendiri juga itu. Oh iya. Iya, ada di Tiktok aku. Wah benar, itu. Di tahun 91 itu granddaddy ketemu Michael Jackson. Di Singapura, di Hotel Raffles. Jadi granddaddy sama papi nih, papi ikut. Granddaddy menghadiahi awalnya 5 buah lukisan untuk Michael Jackson. 5 buah lukisan. Terus Michael Jackson akhirnya dia terima. Dia assign semua lukisannya itu. Dia ambil 3 lukisannya. Yang aku denger itu dia pokoknya taruh di Hard Rock Cafe. Cuma aku lupa ya, Hard Rock Cafe yang mana-mana. Terus dia mungkin bawa ke mansionnya dia juga itu kan. Nah dua lagi ada tanda tangannya Michael Jackson asli ditaruh di museum. Sampai sekarang masih bisa. Sampai sekarang masih ada. Satu ada di museum, dan satu ada di studio lukisannya granddaddy. Wow. Jadi kalau mau ngeliat tanda tangan Michael Jackson sama lukisannya granddaddy bisa langsung ke... Blanko Museum. Dan ada teka-teki juga loh. Waktu itu diket-keti ya. Itu-itu something yang menarik. Something yang kena juga kan itu kan. Ini kalau ngomongin teka-teki, something yang gue ngerasain beda banget dari museum-museum lain. Oh iya. Ini Blanko Museum, kenapa sih bisa menarik gitu tuh awalnya gimana sih bisa ada? Maksudnya interaktif banget museum Blanko tuh. Ide-nya gimana? Dan mungkin itu juga bisa memberitahu karakteristik granddaddy juga ya. Yang humoris ya. Dimana biasanya yang aku denger itu granddaddy gede alis, terus keras ya kan. Yang kalau diarahin ke A dia gak mau. Yang penting kalau dia pengennya lurus ya dia akan lurus. Belok-belok tuh. Gitu yang aku denger. Cuma dibalik itu semua. Dan jadi sense of humor-nya tinggi juga. Nah mungkin nurun ke akunya nih. Akunya lebih ke bacotnya yang penting. Bacotnya banyak. Dan plus juga itu bisa dijadikan kelebihan yang dimiliki oleh Blanko Museum. Dimana harus ada interaksi antara lukisan atau karya sininya itu dengan unjung. Jadi kalau seumpama kita cuma datang hanya untuk melihat. Sudah gitu doang. Selesai di situ ya. Itu kan mungkin jatuhnya ya orang-orang akan menyebut. Aduh museum itu ngebosenin. Oke. Tapi dimana kalau di Blanko Museum. Ada interaksi dan teka-teki yang cukup membuat kita mind-blowing juga. Membuat kita tertawa juga. Nah di situ sih daya tarik. Menjadi daya tarik dari Blanko Museum. Bahkan orang-orang kalau datang ke museum. Dia tuh gak cukup sekali. Mereka datang tuh kadang-kadang dua kali. Pertama datang ke Bali. Mereka jadi tamu. Terus mereka datang ke Bali untuk kedua kalinya. Terus datang ke museum. Mereka udah bukan jadi tamu. Mereka jadi guide untuk keluarganya atau sahabatnya. Dia yang baru dia aja ke museum. Dan yang paling mereka ingat apa? Ya teka-teki itu. Betul sih. Itu kayaknya gak dua kali. Kayaknya musti berkali-kali ke museum. Cerita lucu lagi. Ada yang kadang-kadang kalau udah ke museum tuh bisa sampai tiga atau empat kali. Mereka ke museum bukan nyari lukisannya. Apa nih? Mereka cari burung-burungnya. Oke. Ini menarik nih. Iya. Jadi kebetulan papi kan emang hobi main sama burung. Koleksi burung-burung yang termasuk langka. Eksotik ya? Eksotik, langka. Terus papi apa? Melihara juga kan. Maksudnya apa? Mengembang biakan. Iya, mengembang biakan. Mengembang biakan. Itu mungkin kalimat yang benar. Terus, kita dulu ada namanya rangkok. Apa itu rangkok? Dia paru bengkok. Tapi agak besar. Dan dia unik tuh. Kalau jalan, bukannya jalan biasa. Dia loncat. Oke. Bulung rangkok. Jadi kita kasih nama. Kita punya dua dulu. John sama Nancy. Oke. Nah, dia tuh gak tau kenapa kalau liat sama tamu. Liat sama tamu. Dia kayak otomatis jadi burung yang manja gitu. Suka bercanda. Dan cari perhatian burungnya. Oh, pintar. Iya. Jadi tamu tuh seneng main sama burungnya. Dan tingkah laku burungnya juga lucu. Kalau jalan itu loncat. Gue pas kemarin kesana tuh. Ngeliat malah masih baby-nya. Papi. Iya, masih baby-nya. Nah, kalau yang itu tapi jelak Bali. Itu buat burung lokal Bali itu udah paling langka. Oh, emang itu? Sempat jadi udah appendix satu. Jadi appendix satu tuh sudah bisa dibilang. Dinyatakan. Hampir punah ya? Hampir punah. Udah susah banget dicari di alam liar. Itu kok papi bisa sampean punya tertarikat. Maksudnya sampe dia melihara dan berkembang biak. Dari dua pasang ya apa? Dua ekor kalau nggak? Sekarang udah jadi dua ratusan. Dua ratusan? Dua ratusan. Dan papi punya hak untuk mengembang biakan plus menjual belikan. Tapi punya hak. Bahkan yang sekarang yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Tempatnya mereka, aslinya mereka. Semua mintanya dari museum. Wow, ini something yang unique. Orang dinas pariwisata datang ke museum. Ngirimin orang ke museum untuk belajar gimana cara mengembang biakan jelak Bali. Jadi bukan cuma lukisan doang nih. Lukisan. Gila, multi dimension banget nih. Itu papi sih. Itu papi. Ya gila. Emang. Dan lucu banget sih. Gue pas ngeliat kemarin kayak. Gila, nggak melting langsung hati itu. Pas ngeliat. Lucu-lucu banget jelak Balinya juga. Itu ada jelak Bali. Terus ada. Yang merah. Yang merah tuh Macau. Macau. Macau, kita ada 13. Dan Macau itu bisa dibilang. Kalau dibilang langka-langka. Dan cukup mahal. Itu kalau yang biru. Itu bisa kisaran dari 30 sampai 125 juta. Oke. Satu harga burung Macau. Jadi kalau lo ke museum nih. Lo bisa bener-bener tangan lo full sama burung. Iya, burungnya warna-warni. Emang satu. Ini kayaknya lebih ke papi ya. Ini papi. Ini ke papi yang bangin. Dan juga buat foto Instagramable lah. Instagramable. Jadi memang salah satu ciriasnya Blanco ya. Dari mainan sama burung ya. Jadi kayak dimana tamu baru dateng. Kita sambut dulu. Dengan burung-burung yang ramah tamah. Oke. Menarik. Nah yuk. Kalau dari. Gue ngeliat experience gue ke museum. Itu dari depan aja. Itu sampai ada bunga-bunga. Oh iya. Bener-bener. Every step. Apa stair tuh. Udah ada bunga-bunga. Yang dirata-ata dengan rapi. Itu tiap hari. Gimana sih ngerawat segitu gedenya. Museum tuh gimana caranya? Wah. Kalau ngerawat aja. Jujur maksudnya. Aku kan selama ini cuma belajar dari papa. Aku belum yang total takeover museumnya. Masih jatuhnya papa yang. Ngurusin. Tapi lo juga tiap hari. Pasti diajakin dan diajarin lah. Diberikan ilmu juga. Biar aku ke depannya. Sebagai penerus. Aku bisa melakukan hal sama. Dan bahkan bisa mengembangkan yang lain. Ya emang. Emang gini. Gak mudah ya. Maksudnya kan ada kata-kata kayak. Lebih sulit mempertahankan daripada membangun. Apalagi ini jatuhnya museum. Beda loh. Bisnis sama museum. Ya maksudnya kayak contoh restoran. Ya restoran emang pure. Kamu membangun restoran tujuannya untuk. Buat. Profit. Kalau museum kan dibangun bukan untuk. Tujuan utamanya bukan untuk mencari profit. Ada sosial. Museum itu lebih ke. Apa ya. Menyimpan sejarahnya. Menjaga legacy-nya. Seperti itu. Jadi. Kalau pertanyaannya gimana cara. Merawatnya. Ya emang butuh banyak. Hardworking buat gue. Gue bisa berada. Pengorbanan ya. Ya mungkin memang. Maksudnya. Ya salah satunya juga. Yang dilakuin sama papa. Gimana biar museum itu terlihat selalu menarik. Terlihat indah. Dan tidak. Dan tidak menyeramkan mungkin. Di mata orang-orang kayak gitu. Oke. Jadi. Kalau itu udah fiksi. Emang gue ngeliatnya bener-bener. Yang pasti hardworking sih itu. Karena bener-bener. Satu bersih banget. Museum Blanco. Kedua juga estetik banget. Soalnya gini. Kita tuh bisa berani sebut. Kalau kita tuh The Living Museum. Maksudnya The Living Museum itu. Museumnya ada kehidupan gitu. Betul. Dimana kalau kita masuk. Nggak langsung. Aduh kok sepi. Serem ya. Aduh kok nggak ada siapa-siapa. Ini. Gimana nih mengaku. Saya abis pergi dari sini kemana nih. Kok nggak ada yang saya tanyain. Terus interaksi sama museumnya nggak ada. Jadi. Konsep Grand Daddy itu udah kayak. Di Hindu namanya. Di Bali namanya Trihita Karana. Itu ada tiga hubungan. Hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia. Sesama manusia. Dan hubungan manusia dengan lingkungan. Nah jadi gimana biar tamu itu. Ada interaksinya. Kepada semua itu. Jadi nggak sekedar tamu datang. Hanya untuk melihat aja. Tapi biar ada interaksi sama tamunya. Makanya kita taruh gurung. Terus mungkin ada ayam-ayamnya juga. Makanya kalau itu kakak udah ada merpatinya nggak? Waktu itu aku ngeliat yang burung. Lagi sembunyi. Iya lagi sembunyi mungkin. Oh iya merpatinya biasanya tinggalnya di logo museumnya. Di bagian atasnya. Oh iya. Biasanya kalau lagi itu lagi hoki. Mereka ngumpul terus terbang kemana-mana rame-rame itu. Wow. Tapi emang hidup banget sih. Gue ngerasain sesuatu yang bener-bener. Satu eksperien yang unik banget. Dan emang hidup banget. Tapi sekarang. Kak elunya juga nih. Sesuatu yang kita harus korang juga. Ini yuk. Mau oke? Waduh. Mau apa nih? Aku coba nih. Waduh. Yuh. Iya. Lo ini ngambil. Sekarang jadi aktor sebagai main lo kan? Aduh. Kalau aku dibilang aktor. Aduh. Aku masih jauh dari aktor. Hanya. Ya. Bekerja. Bekerja senilai. Takutnya bawa nama aktor tuh berat loh. Oh. Bawa aktor apa kayak seniman juga gitu? Kayaknya ya. Kayak seniman itu kan? Aku belum berani mengatakan diriku aktor. Karena. Maksudnya. Ya menurutku juga. Aku masih banyak kekurangan. Dan aku masih baru. Aku juga masih perlu banyak belajar. Daripada senior-senior yang udah. Bener-bener bisa disebut. Aktor gitu loh. Oke. Jadi emang bener-bener. Ini aktor dan seniman tuh kayaknya bahaya. Beban banget. Kayak kesahatan. Saat kayak. Gue nih seniman tuh kan kadang suka ada juga. Lo bisa seniman tuh kayak gimana? Kayaknya. Walhasil. Pertanyaan gue tuh. Gimana lo bisa masuk ke dunia itu? Awalnya tuh startnya dari mana sih? Wah. Dulu tuh padahal aku orangnya masih malu-malu. Aku. Enggak. Enggak. Aku sangka sih. Aku tuh lebih jatuhnya ke ada opportunity di depan. Aku coba. Lo udah kepikiran dari awal tapi gak? Enggak. Enggak at all. Malah kepikiran dari awal tuh aku bantuin papa. Ngurusi museum sama bisnis-bisnis papa yang lain. Oke. Atau gak kerja sama temennya papa dulu. Oke. Setelah lulus kuliah ya. Aku sama sekali gak ada kepikiran kayak. Mau jadi artis atau mau jadi aktor. Mau syuting itu gak ada sama sekali. Karena aku orangnya di depan kamera tuh malu. Lo introvert berarti? Kalau dibilang introvert gak? Cuma emang hobiku. Aku hobi ketemu sama banyak orang. Oke. Tapi kalau depan kamera tuh dulu kayak. Beda rasanya ya. Oh gak deh kalau kayak lebih kayak gitu. Nah awalnya aku bisa itu karena opportunity yang datang. Jadi papa itu mau bikin remake film ulangnya Granddaddy. Jadi Granddaddy punya film tahun 1995. Iya. Tentang kehidupannya Granddaddy. Dari sebelum di Bali dan sampai di Bali hingga meninggal. Terus papa pengen remake filmnya. Nah papa mau ngajakin salah satu PH dari Jakarta untuk bekerja sama. Oke. Nah di kontaklah satu PH ini kita sebutnya namanya PH Screenplay. Kita kontak mereka untuk bekerja sama dan mereka tertarik. Mereka ngirimin penulis, produser, sama orang lapang. Satu apa orang casing itu aku lupa. Untuk datang ke museum. Mereka respon. Dan mereka datang. Ngobrol lah sama papa. Oh bener-bener niat datang. Bener-bener niat datang. Mereka kirim dari Jakarta tuh. Tahun berapa tuh? 2017 ya. Oke. Oh 18. Tidak mau salah on. Terus. Mereka sangat amat respon. Akhirnya mereka ngundang keluarga untuk datang ke premier film PH itu. Jadi PH itu. Lagi ada. Lagi ada film juga. Oke. Diundang lah keluarga untuk datang. Nah waktu itu posisi aku masih kuliah di Jakarta. Eh di sekolah kuliah di Singapura. Pas banget hari H premier itu aku libur. Jadi aku menempatkan diri untuk datang ke premier itu. Ini udah alam mendukung berarti. Kayaknya ya. Makanya nih. Makanya ini dalam mendukung. Terus pas di sana aku nonton. Keluarga nonton. Ketemu sama pemain-pemain dan castnya. Nah ketemu sama orang casting dan owner dari PH itu. Ditawarin. Eh Antonio ya anaknya Pak Mario. Iya. Ayo coba-coba syuting mau gak? Gitu. Aku kayak aduh. Coba syuting. Jadi lu belum kepikiran sama sekali. Aku kayak aduh ditawarin syuting. Nanti deh tunggu aku selesai kuliah dulu ya. Gitu. Waktu kan masih kuliah. Selesai itu aku balik ke Singapura. Nah udah berapa bulannya. Aku lulus kuliah udah semester terakhir. Aku balik ke Bali. Balik ke Bali disitu tuh. Aku bingung. Bingung kayak. Pap ini aku udah selesai kuliah nih. Kerja apa? Pap aku kasih tau. Oh iya nih aku kerja sama temennya Papi aja di Singapura. Dia punya gedung itu. Terus kerjanya apa pap? Ya kamu bantuin dia lah. Kamu apa kayak meeting ikutin dia. Kamu harus kerja dari bawah dulu. Kamu tuh sebelum jadi leader harus belajar dari bawah dulu. Gak ada yang orang spontan baru lahir harus jadi leader. Gak bisa kayak gitu. Belajar dari bawah dulu. Dari bawahan dulu kamu gitu. Berarti ngapain aja tuh? Ya kamu di laptop kerja. Abis itu kamu. Lo ngambil apa story? Ngambil sekolah hidup waktu itu? Hidupan bis marketing manajemen. Oh sama berarti kita. Wah. Ketika marketing nih. Wah bahaya nih. Terus. Akhirnya. Aku bilang. Papnya gak suka kerja di kantor. Duduk-duduk. Ngetik-ngetik. Itu bukan di penio banget. Ya mau gimana kamu harus kerja sama orang dulu. Wah langsung kayak. Pak cobain tawaran yang. Kepikiran lagi tuh. Kepikiran. Papanya syuting aja. Wah kamu ya syuting. Terus kamu di Jakarta. Siapa yang ngomongin kamu di Jakarta gitu. Oh papi. Pertama masih concern nih. Oh papi concern banget. Justru papi yang kayak. Jangan ke Jakarta. Udah kamu sopap. Takutnya. Kan banyak yang udah keluar Bali. Terus akhirnya dia nyangkut. Dia mau balik. Apalagi nyangkutnya di Jakarta. Udah susah. Susah untuk balik. Nah dia apa-apa takutin. Kejadian. Kerja sayang sekarang. Ya itulah. Akhirnya itu dia. Tiba-tiba ditawa. Mungkin gue izin dari papa. Papa setuju. Terbang lah ke Jakarta. Dan terbang di Jakarta pun. Dia jakin casting. Bukan dia langsung diterima. Ditolak dulu. Emang aku habis layak ting. Oh ditolak? Lo bertanya-tanya itu ditolak? Aku diundang dan aku ditolak. Aduh itu parah banget lah. Aku inget banget pengalaman aku tuh. Aduh. Gue kayak casting mungkin 3 atau 4 kali. Terus ditolak. Tapi emang masih kaku banget itu pasti. Kaku banget tuh. Puan kamera tuh seperti ini. Terus udah kayak siap gerak tau gak? Terus akhirnya. Depan kamera masih itu udah 4 kali ditolak. Mungkin aku mikir. Mungkin emang udah gak jodoh disini kali ya. Adalah nyerah aja lah gitu. Cuma pas udah mau balik ke Bali. Tiba-tiba. Eh ini ada tawaran casting lagi nih. Terus. Oh iya. Eh coba aja lah iseng-iseng gitu. Casting terakhir. Dapet. Berarti kelima itu? Kempat. Kelima itu. Kelima itu casting udah dapet. Terus langsung ditawarin buat shooting FTV gitu. Di SCTV. Gak apa-apa sih nih. Di SCTV akhirnya. Oh yaudah deh coba gitu. Udah deh disitu pertama kali aku shooting. Lo lagi sekarang malah. Lo ngomong barusan SCTV. Sekarang lagi award buat SCTV. Iya. Jadi aku masuk nominasi di SCTV Awards. Bisa sekalian lo ntar bantu voting buat Nio juga. Gue vote ya. Semoga menang. Waduh. Cuma saingannya berat. Ada mentor aku soalnya jadi saingan. Waduh. Tazofrang gak. Tapi gak apa-apa. Coba dulu lah. Apa? Kalau ngadu sama yang berat. Lo kalah tetap keren. Tapi tetap ada fight gak? Iya. Jadi kalah itu kalah terhormat ya gak? Kalah terhormat. Menang jagoan lo. Betul. Nothing to lose. Makanya aku udah bilang so banget sama mentor aku. Bang kenapa sih abang harus sama aku bang? Jika aku kalah. Gitu deh. Tapi yaudah lah. Nothing to lose bro. Kalau itu benar. Aku coba fight aja. Kayak itu. Lo ngomongin. Begitu tuh kejadian Pak Jehan juga begitu. Pak Jehan? Pak Jehan itu. Dalam berkarir. Ini seniman ya? Mentornya abang. Bukan. Pak Jehan itu adalah salah satu maestro dari Bandung dia. Dia itu. Milih lawannya waktu itu. Salah satu yang gede banget. Maestro besar juga. Maksudnya gimana? Maksudnya kok milih lawan? Maksudnya. Dia pameran. Dia pameran. Oh pameran? ID-nya begitu. Gue kalah. Tetep terhormat. Wajar dong. Menang jadi jagoan. Wah lebih hebat. Oh mental bagus banget berarti ya. Dan dia pameran dijual harganya tinggi banget. Itu salah satu yang bikin. Itu tahun 80an. Itu salah satu yang jadi boomingnya harga selukisan di Indonesia. Oh salah satunya itu. Pak Jehan bikin. Pak Jehan. Karang-karangnya yang mana ya? Pak yang matanya hitam. Biasanya. Oke aku tau. Udah tau. Kalau udah ngemata hitam udah inget. Nah itu dia gitu. Dia gak laku. Dinaikin harga. Dia gak laku. Dinaikin harga. Jadi pameran. Dia melawan teori ekonomi ya. Jadi pameran. Besok gak laku nih. Harganya naik. Harganya naik. Gitu semakin lama tau. Tiba-tiba. Kok bisa melawan teori ekonomi? Itu gimana ceritanya? Dimana disaat supply ada. Tapi demandnya turun. Harganya harus turun dong. Ini kenapa harga bisa naik nih? Itu namanya percaya diri dan konsistensi. Oke. Kita harus meniru ini. Jadi gue... Sikat aja dulu ya kak. Sikat dulu. Kalah. Besok coba lagi. Naikin lagi. Tapi justru kadang-nya yang jadi beban itu kayak aku. Gimana tuh? Kalau tadi kan Pajahan. Capa nama apa pak? Pajahan. Pajahan. Nothing tulus. Nothing tulus. Nah kalau aku. Bayangin nih. Nama percis banget sama nama granddaddy. Oh ini menarik. Iya. Antonio Maria Blanco Junior. Plek-plek-plek sama. Iya. Cuma plus ada junior aja. Iya kan? Which is kadang gak kebaca itu pun juga. Orang Antonio Blanco aja udah panjang. Wah ini cucap lukis nih. Bayangin tuh. Aku dari SD sampai aku SMA. Sebelum mau kuliah. Setiap kali aku masuk sekolah. Dan sekolah itu ada perlombaan lukis. Pasti aku yang dikirim. Udah fix. Udah aku yang dikirim. Terus yang pikiran aku gini. Bayangin. Kalau aku gak juara. Gimana malunya keluarga. Iya kan? Gimana malunya granddaddy. Dengan nama aku yang plek-plek-plek sama. Dalam bidang yang sama kayak granddaddy lagi. Iya kan? Makanya setiap kehadap perlombaan gambar. Melukis. Muarnai. Yang gitu-gitu. Yang bingung tuh sebenarnya. Papa. Jadi kayak. Nyo. Udah siap buat perlombaan besok. Apalagi kalau lukis. Udah. 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 Kalau udah. Apa-apa gitu. Apa? Coba-coba lukisannya mana ya. Gini. Iya. Terus akhirnya. Emang untungnya. Untungnya atau gimana. Emang aku selalu menang. Oke. Aku selalu menang. Tapi. Jarang mendapatkan juri satu. Nah. Kemaren. Ada acara. Di Sayan. Sayan festival gitu. Aku dateng di desa aku nih. Di Ubud. Ketemulah. Sama satu juri. Yang katanya dulu pernah. Menilai. Lukisan. Lukisanku. Lombaan lukisanku. Dan aku inget. Lombanya itu. Namanya. Di Bintang. Aku dikasih juara. Tiga. Oke. Padahal aku yakin. Aku juara satu. Gitu. Nah orangnya cerita nih. Ih saya. Bapak yang. Lu menilai lukisan kamu. Lu pas kamu kecil. Lombanya di Bintang. Di supermarket gitu. Terus dia kasih kamu juri tiga. Aku langsung kayak. Oh di dia nih orangnya. Ya inget. Kenapa pak. Saya tuh gini. Asli-asli mau kasih kamu juara satu. Tapi kan nanti orang akan berpikir. Wah. Palingan tuh. Cucunya Blanko. Nanti. Untuk dikasih juara satu. Ya wajar lah. Tapi kalau kalah. Gak mungkin juga. Gak enak kan. Jadi. Yaudah lah. Kita kasih yang di tengah-tengahnya. Juara tiga aja. Gak apa-apa ya. Loh. Kalau emang bagus. Harus bagus. Gitu. Jadi beban juga. Dan maksudnya. Even juara satu. Loh juga gak bakal. Kalau juara satu. Orang gak bakal tepuk tangan. Orang malah kayak. Ya iyalah. Cucunya lah curang nih. Gitu biasanya. Ini banyak juga gak sadar ya. Maksudnya. Bahwa setiap. Individul tuh. Harus melewati. Perjuangan yang berbeda. Betul. Betul. Tapi pertanyaan gue. Saat lu sekarang di dunia aktor. Apakah Don Blanko punya yang memberikan lu privilege. Waduh. Waduh kalau dibilang. Kalau dibilang ada privilege. Jujur aku sangat. Aku mengakui itu. Aku sangat mengakui. Kalau aku mendapatkan privilege dari. Nama besar granddaddy. Dan nama besar keluarga. Privilege-nya dalam artian kayak. Bukannya dari level satu. Aku langsung ke seratus. Oke. Tapi dari level satu. Aku gak melewati satu, dua, tiga, empat. Aku langsung ke tiga puluh. Oke. Jadi dimana biasanya. Kalau udah orang casting. Dia liat kan. Nama yang di store. Siapa aja untuk project A. Dia liat nama aku. Antonio Blanko. Orang produser itu. Karena produser kan kebanyakan juga berkencimpung dalam bidang seni. Ya pastinya. Bahkan film. Produser film pun yang mengerti gimana cara proses pembuatan film. Belajarnya juga pasti ada berhubungannya dengan seni lukis. Bener. Dan di saat mereka belajar seni lukis. Disitulah mereka akan mengenal karya-karya maestro di Indonesia. Yang lukisannya cukup terkenal. Dan salah satunya adalah emang granddaddy. Dan Blanko udah gak mungkin kelewat lah. Kalau orang lagi belajarin maestro. Salah satunya maksud pasti granddaddy. Makanya produser-produser kayak. Antonio Blanko. Oh ini bukan nih yang cucunya pelukis itu. Kok namanya kayak pelukis itu gitu. Oke coba panggil orangnya. Pasti akan aku lebih stand out. Jujur aja aku lebih stand out. Tapi di saat aku ketemu sama produser ini. Atau orang casting ini. Disitulah dites. Satunya skill aku dan kesiapan aku. Apakah aku bisa memanfaatkan privilege aku ini dengan tepat atau dengan benar. Itu kan sama aja. Mereka kayak manggil aku untuk casting dan coba dalam proyek ini. Tapi ternyata aku tidak perform. Etitku tidak bagus. Terus actingku tidak bagus. Ya sama aja. Aku ya akan dicar sebagai. Oh dia cuma cucunya Blanko. Dia cuma cucunya pelukis. Yang gak bisa ngapa-ngapain. Yang gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Tapi kalau sempurna aku emang bisa perform dan cukup puas buat mereka. Dengan skill aku kan mereka pasti akan kayak wow. Cucunya Blanko dan dia bisa acting. Jadi oke why not pake dia. Itu sih. Oke jadi sebenarnya privilege-nya itu lebih ke opportunity. Opportunity. Tapi tetep aja execution. Jadi aku punya rumus nih. Atau orang yang disebut ah dia cuma beruntung doang. Atau orang sukses cuma beruntung doang. Atau orang lakinya gede. Sebenarnya gak sekedar beruntung atau laki ya. Aku sebutnya itu soalnya keberuntungan itu atau laki itu. Sama dengan kesempatan dibarengi dengan kesiapan. Kesiapan itu dalam artinya skill kita. Bayangin. Kita dikasih kesempatan. Tapi kita gak punya skill. Ya kan? Kita kasih kesempatan tapi kita gak punya kesiapan. Ya sama aja gak kan jalan. Bakal jadi iya. Tapi kalau kita punya kesiapan tapi kita gak punya kesempatan. Gak bakal dapet juga. Gak akan bakal dapet juga. Makanya keberuntungan itu. Itu dia rumusnya. Tapi gue denger lo seseorang yang hardworking. Dari your father too. Dari gue ngeliat juga. Maksudnya lo something yang hardworking juga. Nah ini coba cerita dong dikit. Dari covid. Karena kan tadi lo ngomongin opportunity. Oke opportunity lo dapetin. Kan gak ada hardworking. Lo bisa punya kesiapan itu karena effort. Hardworking. Dedikasi. Semangat. Itu deh. Sebenarnya aku pengennya itu gini kak. Aku pengen kayak yang tadi aku sempet bilang. Aku gak mau dicap. Bukan gak mau. Aku bangga. Sebagai cucunya Blanco. Cucu laki satu-satunya. Sebagai penerus Blanco. Aku bangga. Cuma aku gak mau dicap. Sekedar. Ah itu dia si Antonio Blanco tuh. Cucunya tuh. Dia hidupnya enak. Tinggal tunggu gantian warisan ke dia aja. Udah aman hidupnya. Aku gak mau kayak gitu. Aku pengen. Selama aku masih muda. Dan aku bisa melakukan hal itu sendiri. Aku pengen membuat. Namaku. Yang legacy. Sendiri. Iya. Gitu loh. Apalagi plus juga. Nama aku yang sudah hampir 100% sama kayak Green Daddy. Ya cuma Green Daddy seni lukis. Ya aku pengennya di seni peran. Jadi kayak emang. Tentunya dari kesadaran aku sendiri juga. Aku pengen. Dan hobi. Aku pengen dan aku. Hobi lah. Lagi seneng banget yang namanya seni peran. Mencoba hal baru yang positif kan. Biasanya dari kecil aku udah di seni lukis. Dan sekarang aku di seni peran. Kayak gitu sih. Aku pengen ya membuat nama aku. Ini yang satu yang gue mau tajain lagi. Tapi lo kan barusan bilang. Lo lagi pikir buat bikin legacy lo sebagai aktor. Tapi ini gimana nih? Masalah. Ini kan ada dua sebenernya. Lo sebagai putra mahkota juga. Yang akan harus. Lo punya kepentingan. Kewajiban. Cuman gak wajib-wajib banget sebenernya. Cuman se-yoknya. Jadi orang yang menuruskan museum juga. Karena ini kan legasinya. Your Grand Daddy yang diturunin kepada your father. Dan juga harapannya ke lo juga kan gitu. Aku sebelum lama di Jakarta. Aku udah bikin perjanjian. Perjanjian sama papa. Bukan reka sing clock nih bukan. Perjanjiannya itu. Apa yang terjadi. Aku akan balik ke museum. Dan aku akan meneruskan museum. Oke. Selama. Papa masih. Kuat dan nyaman untuk. Meneruskan museum dan bisnis-bisnis. Papa masih kasih aku waktu. Untuk berkembang di Jakarta. Asling lah dulu. Mencari jati diri. Mencari jati diri di Jakarta. Papa akan support aku. Cuma mungkin kalau untuk aku pribadi. Target. Mungkin 30 lah ya. Aku sampai 30 aja. Aku syuting. Soalnya. Aku gak jadiin syuting ini. Sebagai apa ya. Pekerjaan selamanya gitu. Mungkin gak sih. Oke. Mungkin iya. Mungkin nanti juga. Kedepannya selang-seling gitu. Kayak mungkin di Bali. Kalau ada tawaran. Ada yang proyek film. Atau gimana. Baru aku ke Jakarta. Lebih kayak film. Satu film. Terus. Balik lagi ke Bali. Kayak gitu-gitu sih. Tapi selama ini. Lo tetap bantuin. Kalau gue ngeliat juga. Lo cukup aktif. Di bagian museumnya ya. Aku tuh jatuh kayak apa ya. Marketingnya iya. Brand ambasadornya iya. Tapi. Aku gak tau ya. Aku kan orang marketing. Iya. Ingin belajar marketing. Aku inget banget. Jadi dulu. Pas awal-awal aku baru masuk. Enter team. Aku ada ikut suatu acara gitu. Sama acaranya Mami. Aku gak tau. Entah kenapa. Kayak tiba-tiba. Ini acaranya kayak motivation. Motivational gitu. Sama ikut. Dan jadi motivatornya temennya mama. Pokoknya aku lupa pertanyaannya apa. Atau gimana. Entah. Entah gimana. Aku malah angkat tangan. Aku minta pengen ngomong ke depan. Oh gitu. Iya. Aku lupa pertanyaan apa ya. Oh jiwa public figure keluar tuh. Mungkin ya. Itu di depan banyak orang loh. Terus kayak. Aku naik ke atas panggung. Aku ngomong. Aku liat papi Mami nih. Aku tatap tuh mereka. Pap. Mam. Liat ya. Nio akan buktiin ke papi Mami. Lewat dunia entertain. Nio bakalan buat nama Blanco terbang lagi. Kok. Gila gak tuh. Kok gila. Gila gak tuh. Kayak aku kerasukan deh waktu itu. Don Blanco keluar tuh. Don Blanco keluar. Aku ngerti. Aku ngerti. Ya maksudnya. Iya. Terbang dulu lah artian ya. Meledak lah kalau bahasa gue aja. Di zaman yang digital ini dan modern ini ya. Kita kan harus ada gebrakan yang baru. Betul. Granddaddy itu. Dan pelukis-pelukis. Se-level sama granddaddy kan. Bisa dibilang ada masanya. Iya kan ada masanya. Jadi gimana caranya biar setiap ada masa yang baru atau jaman yang baru atau kayak let's say sekarang di jaman era globalisasi dan digital seperti ini. Nama granddaddy dan nama Blanco itu akan selalu dikenang sama orang. Itu sih. Apalagi kayak sekarang. Kalian bisa aku banggain sekarang itu. Yang bisa aku pamerin ya cuma satu. Coba sekarang kalian tulis di Google Antonio Blanco aja siapa yang keluar. Tapi dulu kan Antonio Blanco granddaddy. Kalau sekarang menjadi granddaddy Antonio Blanco painter harus gitu. Oke. Kalau tulis Antonio Blanco yang keluar aku. Jadi tinggal lu ntar berubah. Tinggal berubah profesi. Bukan berubah profesi juga ya. Maksudnya salah satunya nama profesi adalah. Apa namanya di galeri, di muzium itu sendiri udah masuk lagi. Tapi gak loh. Yang menarik juga ya. Kalau lu ngomong yang barusan. Dengan entertainment lu bisa mengangkat nama Don Antonio Blanco. Kita baru banget ngeliat loh. Satu hal yang antara film dan seni kolaboratif yang win-win solution banget. Itu win-win solution banget. Kalau itu bisa jadi lagi ya. Itu bener-bener kejadian kemarin pencurian Raden Salah itu bener-bener. Kayak impactnya bukan ke dunia movie doang. Tapi ke dunia seni. Jujur itu aku respect banget sama. Aku sebut aja nih PH-nya. V-cinema nama PH-nya. Pak Angga Sasoko. Aku emang respect banget sama. Karena Pak Angga tuh yang emang bikin film itu. Out of the box gitu. Dia bikin film yang emang. Kalau pada umumnya kan drama. Dama anak muda menye-menye. Biasanya gitu ya. Tapi kalau ini drama. Ada action. Investigasi. Terus ada karya seni. Digabung jadi satu. Mencurin Raden Saleh. Maksudnya kan gini. Kita harus berani jujur aja Kak. Daya tarik orang Indonesia. Itu beda sama daya tarik orang Singapura terhadap karya seni. Bener. Jumlah berapa persen mereka menghargai karya seni dan mencipta karya seni itu jumlah banget. Bener. Orang Singapura. Kok kuliah di Singapura nih. Tiap weekend kalau liburan. Kalau sekolah mereka libur. Mereka kemana jalan-jalan? Museum. Museumnya gak perlu promosi. Udah didatengin sendiri. Mereka aja dateng sendiri. Dan mereka harus bayar. Iya. Dan mereka harus bayar. Tapi sedangkan kita. Kalau ada hari libur. Raranya kemana? Raranya ke mall. Kemal. Cepat tokong. Iya kan? Coffee shop. Coffee shop. Udah. Seperti itu. Emang beda gitu. Jadi emang. Apa ya. Bisa membuat. Bisa mengubah image. Bahwa karya seni. Bahwa karya seni lukis itu. Juga elegan dan bisa jadi bahan sesuatu yang menarik untuk dipelajari dan ditonton gitu. Dan bisa jadi daya tarik sendiri. Bayangin dari gimana caranya mereka satu. Anggap aja contoh ini. Contoh. Satu lukisan. Dijadikan film. Kan sebenarnya cerita itu simpel. Gimana lima orang ini dengan motivasi yang berbeda. Lima orang ya? Iya lima orang. Lima orang dengan motivasi yang berbeda-beda. Memiliki satu tujuan. Untuk mencuri satu lukisan ini. Untuk mencuri satu lukisan ini gitu. Oke. Dan penontonnya juga sangat banyak. Antusiasmennya juga sangat banyak. Dari situ orang belajar. Raden Saleh itu siapa sih? Ya kan otomatis orang akan nyari. Sampai di search engine tuh bener-bener. Raden Saleh. Langsung naik banget. Langsung naik banget. Tinggi banget kan. Keyword itu jadi satu. Raden Saleh, Pangeran Diponegoro. Dan di situ aku pengen banget orang biar tau. Itu loh bro. Lu bilang lukisan itu apa namanya. Gak penting. Jelek atau apalah semua. Kok bisa sih? Lukis doang. Bisa di legend gimana sih? Ya itu. Kamu lihat dari film itu. Berapa bro? Harganya bro? Hmm. Baru tau tuh. Dan sosial impact yang diangkat. Dan gue kalau lo ngeliat dari bentuk movie-nya ya. Sebagai aktor. Gue ngeliat dari seninya. Gue pikir bangsa bakal. Oke. Ini film yang lagi action. Tiba-tiba ditambahin seni dikit. Tapi enggak. Ternyata nih seninya bener-bener di. Di apa? Kompleks dan kompleks. Maksudnya dijelasin itu bener-bener. Bahkan di scene pertama. Ingat gak? Si adegan Iqbal. Ngelukis. Iya kan? Iqbal ngelukis. Terus adegan yang scene kedua. Kalau gak salah. Ada lelang lukisan. Bener. Itu aja kalau secara tanpa kita sadari. Udah ngasih tau kan. Seni-seni itu seperti apa. Lukisan tuh gimana. Proses penjualannya. Terus lelang itu seperti apa. Proses pembuatannya seperti apa. Kayak gitu. Ini sesuatu yang menarik. Dan apalagi. Mengenalkan beberapa. Nah. Oh iya. Nyebut. Nyebut juga kan. Beberapa seniman-seniman yang keren banget. Jadi orang mulai aware nih. Karya-karya. Kalau karya Granddaddy sendiri buat lo apa sih yang menarik. Ini kebelakang. Kebetulan podcast disini agak mewah. Belakangnya langsung karya Granddaddy. Karya Granddaddy ya. Pas malah aku bikin spot. Milih spotnya. Iya. Oke oke. Gimana pertanyaannya Kak? Jadi apa yang lo rasakan dari karyanya Granddaddy? Secara komp... Secara spesial karya ini. Dan secara general. Ntaranya kita juga bisa bahas. Cuman karya ini sendiri gimana menurut lo? Apa yang lo... Karya ini aja. Dan Granddaddy-nya secara general. Apa yang bikin lo salut sama Granddaddy? Granddaddy ya? Kalau dari Granddaddy. Yang bikin aku salut. Saya kayak... Di jaman itu... Yang masih susah dengan teknologi dan segalanya itu... Granddaddy bisa... Membuat suatu karya yang... Beda daripada yang lain. Punya ciriannya sendiri. Nggak ngikutin arus. Bahkan Granddaddy membuat arusnya sendiri. Terus... Bisa... Menginfluence segitu banyaknya orang. Dan menginspirasi segitu banyaknya orang sih. Dan pada social media. Pada social media itu aku bingung. Bahkan kayak... Impactnya sosial itu. Ada apa... Impactnya... Impact sosialnya. Granddaddy bisa menghidupi... Hampir... Satu... Desa. Satu kota itu. Ini ya... Ubud ya? Ubud. Bener-bener. Dan penestanan semua orang itu udah... Istilahnya kayak... Hidup tuh karena... Dari Granddaddy-nya. Bayangin Granddaddy zaman itu bisa bikin... Waktu masih... Walaupun masih galeri ya. Galeri sama studio aja. Banyak orang pengen datang ke sana. Itu aja udah membuka lapangan pekerjaan. Mungkin yang buat supir. Terus buat gait. Dan Granddaddy kan pilihnya orang-orang lokal juga. Bener-bener... Meluk lokal people-nya ya. Dan... Bahkan sampai sekarang pun... Terkadang itu masih... Aku... Ada di pikiran aku. Kayak... Seber... Aku kan karena gak merasakan... Granddaddy gimana ya. Tidak melihat secara langsung... Tidak melihat secara langsung... Granddaddy gimana. Emang... Karena ada yang tuh mikir... Granddaddy tuh dulu kok bisa... Sampai dihormatin segininya. Gimana caranya gitu ya. Apa... Aku pengen lihat... Di depan mata kepala aku sendiri... Dengan mata kepala aku sendiri kayak... Apa sih yang Granddaddy lakuin dulu... Sampai mereka bisa... Serespek itu. Soalnya selama ini aku deger kan dari... Cerita omongan orang... Cerita omongan orang... Bahkan sampai meninggalnya beliau aja... Udah raja yang terhitungin kan. Anak raja. Empat anak raja. Empat anak raja. Bukan satu nih. Angkat. Iya. Berarti... Dan dikremasinya dengan... Cara kerajaan. Dan yang angkat itu... Suatu desa. Orang-orang desa. Itu kan berarti... Itu bisa nyeritain... Seberapa... Di... Beliau itu punya... Impact... Di saat beliau hidup. Hidup kan. Itu deh. Cara meninggalnya beliau itu kan bisa nyeritain. Orang tuh bisa kayak gitu... Sampai mau melakukan hal itu tuh... Iya. Pasti ada alesannya ya kan gitu. Sampai... Bahkan sampai sekarang ya. Tahun 2022. Ini terlepas dari aku yang syuting juga ya. Aku dateng sama temen aku. Ke Ubud. Ke pasar Ubud. Orang-orang yang... Sekitar pasar Ubud. Yang jualan juga. Orang-orang lokal Ubud. Lihat aku pas gini. Loh... Cucunya Blanco. Gitu. Eh cucunya Pak Blanco. Tau gak Grand Daddy dulu dipanggil... Mister Cenik. Eh Tuan Cenik. Tuan Cenik. Cenik tuh artinya kecil. Soalnya Grand Daddy kan bule. Bule bisa tinggi-tinggi kan. Untuk Grand Daddy... Grand Daddy termasuk pendek. Oke. Jadi panggilnya Tuan Cenik. Eh itu... Cucunya Tuan Cenik. Gitu. Maksudnya kayak... Ketemu aku dia kayak... Eh keluarga gimana? Kayak gitu. Papa gimana? Sehat atau gimana? Kayak orang langsung... Apa ya? Notice gitu loh. Kayak... Udah... Istilahnya dua generasi yang berbeda. Tapi orang kayak ngeliat... Legasinya itu benar-benar ya. Masih dihormatin banget. Makanya kayak... Kalau boleh aku dikasih... Back in time ya. Pengen banget kejamannya Grand Daddy. Aku pengen ngeliat... Apa sih yang Grand Daddy lakuin? Lo ngebayangin nih gimana ya? Tapi kalau secara... Kan lo pasti punya imajinatif. Grand Daddy tuh orangnya kayak gimana ngebayangin nih. Lo apa yang lo bayangin? Kalau yang dari cerita-cerita ya. Yang kedengarin itu... Grand Daddy itu pinter... Pinter membuat orang itu jadi tertarik. Kayak Grand Daddy tuh punya daya tariknya sendiri gitu loh. Kayak... Mungkin aura ya. Aura pertama kali ngeliat... Orang akan langsung tertarik nih sama Grand Daddy. Tapi pas ketemu... Grand Daddy tuh mungkin pinter... Membuat orang itu menjadi tertarik sama Grand Daddy. Kayak komunikasinya. Komunikasinya. Mungkin humorisnya. Cuma yang aku sering denger juga... Grand Daddy tuh emang idealis parah. Keras yang disitu. Gue kan maksudnya juga... Kadang suka berimajinatif nih tentang... Dengan Antonio Blanco. Di gambaran gue kadang suka kayak... Ini seorang yang punya wibawa gede. Kayak maksudnya... Saat lo ngeliat di jalanan juga kayak ada... Rasa hormat tau gak sih lo? Kayak orang yang bener-bener kalau jalan tuh... Iya. Tapi di satu sisi... Orang yang bisa... Ini dua nih kayak bener-bener beda banget loh. Cara bisa berwibawa... Tapi lo bisa... Bawa humor. Itu aneh ya? Iya itu ya gue kayak... Yang gue agak kayak gimana gitu. Gue penasaran gitu. Ngeliatnya kayak gimana ya. Unik. Ada satu yang gue sering pikirkan. Tentang... Maksudnya... Yang aku denger selama ini kan dari cerita-cerita. Kayak segitu hebatnya... Kayak kamu gitu. Gak usah disitu deh. Aku syuting aja. Orang-orang pasti kayak... Eh saya dulu... Suka banget tuh sama lukisan-lukisan kayak kamu. Ngelukasinnya gila, keren. Atau gak. Saya mampir udah pernah ke musim kamu. Musim kayak kamu gitu. Aku kayak... Wah wow. Kayak aku pun sampai sekarang masih ngerasain impact-nya. Betapa besarnya Grand Daddy. Betapa dihormatinya Grand Daddy itu ya. Sampai sekarang aku benar-benar masih ngerasain. Dan emang satu... Grand Daddy punya... Kalau secara lukisan... Satu ciri khasnya... Punya ciri khas yang unik. Dan satu yang menarik. Gue sering denger dari... Salah satunya Pak Yatim ceritain juga. Beliau tuh ngomong... Dilukisan... Itu... Kamu harus tahu... Cara untuk menambahkan. Tapi yang lebih penting... Cara untuk mengurangkan. Oh iya? Itu yang Grand Daddy... Ceritain ke Pak Yatim yang gue denger. Jadi Pak Yatim dulu... Belajar sama Grand Daddy gitu? Sempet di satu zaman sama Grand Daddy. Jadi Pak Yatim masih di Bali... Pas ada Grand Daddy juga di Bali. Tapi Pak Yatim pas di Bali itu... Masih sama Pak Dullah kalau gak salah. Jadinya... Masih... Pak Yatim tuh... Apa maksudnya... Grand Daddy... Tahun berapa itu Kak? Lupa aku tahunya berapa. 70-80? Iya mungkin tahun-tahun. Mas-masnya Grand Daddy tuh ya? Kalau gak salah... Pak Yatim tuh kayak... Salah satu seniman juga... Dan dia lagi... Pas di Bali waktu itu. Jadi kalau misalkan... Ada tamu-tamu seniman lain... Juga datang ke Bali... Pak Yatim yang kayak... Nah Pak Yatim pernah... Ceritain ke gue gitu. Kok ya? Gimana caranya? Jadi kamu sebagai seniman... Kamu harus tahu... Cara menambahkan... Jadi penting buat menambahkan sesuatu kayak... Detailing misalkan di karya ini... Kan beliau nambahin tuh mukanya dibikin rautnya... Detailingnya bener-bener ditambahkan. Tapi yang lebih penting adalah cara mengurangi. Banyak yang dilaginkan sama... Jadi... Daya imajinatif seseorang tuh... Masih bergerak di dalamnya. Oke. Dan itu gue kayak... Oke itu... Itu itu... Iya itu baru tahu. Baru tahu. Baru tahu. Iya bisa dipakai juga di aktor kayak maksudnya. Iya bener. Kalau aku apply itu ke aktor... Gimana cara kita menambahkan... Kalau menambahkan ya... Menambahkan dalam adegan yang biasa ini... Kita bisa tambahkan... Dari adegan biasa... Karena kita yang mainnya sendiri. Itu menjadi adegan yang... Spesial di mata penonton. Tapi kita harus ingat juga... Dalam satu adegan itu... Kita gak boleh istilahnya sampai over acting. Kita harus bisa mengurangi. Kita harus tahu porsinya kita. Oh dia lagi dialog. Penting gini-gini nih ya. Kita gak boleh lebih dari dia. Karena di scene ini... Dialog kita... Dan porsi kita itu harus di bawah dia. Dan kita harus tahu. Kita harus mengontrol diri kita. Itu yang bisa. Itu kalau dalam... Sening... Apa aktor ya. Akting. Jadi kayak kalau aktor tuh... Makanya... Sebenarnya hampir sama kayak seni lukis. Bahkan kalau seni lukis kan... Yang imajinasi ya. Kan kita berpikir. Kita tuangin ke... Lukisnya. Kalau aktor... Kita baca skenario... Langsung ada gambaran di sini. Nanti jadinya seperti apa. Nah itu. Kita tuangkan. Dan ada kolaboratif kan. Kalau lukis kan sendiri nih. Kalau aktor kan lo... Harus bisa sama... Oh ya lawan main itu semua ya. Dan paling sering itu... Kita bisa naik. Kalau lawan main kita juga naik. Oh gitu ya? Iya. Lawan main tuh ngaruh banget. Lawan main ngaruh banget. Bahkan kayak aku mau adegan apa ya. Aku mau adegan marah. Aku pun bisa marah. Bisa dapet emosinya. Kalau yang mancing pun bener. Kalau yang ini udah ngerak gini beneran ya? Kalau ini udah mancingnya emang udah... Dengan kata-kata yang tepat dan ngerak di perasaan aku. Aku pas marah itu jadi enak. Aku gak ngerasa acting. Oke. Dan pernah satu kejadian. Di mana adegan... Ibu aku... Amit-amit deh. Tapi adegan ibu aku meninggal. Terus... Ibu aku meninggal. Aku... Disalahkan oleh kakak angkat aku. Karena... Kakak aku kasih tau ibu aku jangan datang ke tempat itu. Tapi aku maksa ibu aku untuk datang ke tempat itu. Jadi karena dia datang akan aku maksa. Ibu aku dengerin kata-kata aku. Dia kecelakaan di jalan. Meninggal. Nah kakak aku datang. Dia bentak-bentak aku marah-marah aku nyalain aku. Awalnya aku belum nangis. Tapi makin lama ada kata-kata yang nge-trigger perasaan. Gak tau kenapa. Pokoknya itu aku udah dengerin aja apa yang dia bilang. Dia cuma kayak ngomong. Gara-gara kamu. Dia gara-gara kamu. Mama sekarang... Kita kehilangan mama. Kita kehilangan ibu. Coba kamu tuh dengerin kata-kata abang. Mama gak akan seperti ini. Langsung kayak... Aku ngerasa disana bersalah banget. Diteken terus. Aku nangis. Sampai cut. Aku masih nangis. Dan aku langsung telepon. Aku panik. Aku minta telepon ke mama aku. Aku bilang, tunggu dulu. Aku menelpon mama. Telepon mama. Yang angkat melalui kakak aku. Terus aku anjing-anjingin kakak aku. Acah yang mau ngomong sama mami. Ya mami ada di belakang. Ya mana mami gitu. Dari bener-bener... Bener-bener jadi... Tidak nempel. Kalo itu dekat. Wah aku langsung... Mana mami gitu. Disaat aku denger suara mami kayak... Iya nih, Nio kenapa? Tenang langsung ya? Tenang. Aku langsung tidur. Sumpah. Nah itu. Kalo udah kita nyangkut. Itu bahaya tuh. Itu aku pernah kayak gitu sekali. Dan lo... X-ing nih. Sekarang lagi megang sidatron kan berarti. Udah seri. Iya seri. Nah itu... Kan banyak kan. Kondisinya lo hampir tiap hari action kan berarti. Iya. Itu berarti bener-bener... Gimana tuh lo? Lo ngafalin script apa gimana? Tapi beda. Kalo film kita... Film atau seri kita dikasih waktu untuk reading. Dimana kita... Ada waktu untuk belajar... Skenario. Kita bedah skenario. Kita pelajarin skenario dengan detail. Tapi kalo sinetron itu... Karena kita kejar tayang sistemnya. Jadi hari H kita dateng. Shooting. Hari itu juga skenario turun. Dan kita langsung acting. Jadi kayak contoh. Ini aku dateng nih. Anggapnya ini set shooting. Aku nyampe set. Dikasih skenario. Scene berapa bang? Kakak kasih tau. Scene 20. Aku liat. 20. Oke. Aku gini-gini. Oke. Berarti udah jatuhnya... Expressionist painting itu jatuhnya. Gini ya. Langsung gitu ya. Jadi bener-bener feelingnya. Lo baca feelingnya berarti ya? Aku cari garis merahnya namanya. Benang merahnya. Yang poin dari scene itu apa. Itu yang kita pakai. Susahan mana yuk? Ini mungkin kalo... Kamu ada pro dan kontra ya. Tapi maksudnya aku yang... Maksudnya aku dari film juga. Gak banyak pengalaman. Sinetron juga gak banyak pengalaman. Cuma dari pengalaman yang pernah aku alami. Sama-sama berat Kak. Kenapa? Kalo sinetron. Semuanya itu kita harus belajar. Semuanya harus cepat. Semua harus cepat. Gak ada tuh waktu. Tunggu, tunggu. Aku butuh waktu buat baca. Gak ada. Oh jadi bener-bener gas. Bener kayak. Scene 40 baca. Langsung. Scene 20 baca. Mau dengan marah. Mau dengan nangis. Mau dengan fighting action. Mau nyantai. Itu kita gak ada preparation yang banyak. Oke. Tapi kalo lewat film. Kita mainnya tuh bener-bener dengan 100% perasaan. Oke. Jadi... menguras banyak tenaga. Karena yang kita mainin itu perasaan. Walaupun kita dikasih waktu untuk latihan. Tapi pas kita di set. Kita dengan begitu banyaknya shot yang bagus. Banyak shot yang bagus. Dan take berulang-ulang kali itu kan pasti akan menghabisi tenaga. Nah. Jadi disitu si beratnya. Oke. Nah. Oke bener ya. Ini sebelum kita tutup nih. Ini sebenernya masih panjang. Cuman kali ada yang. Kemarin gue ngedit tuh. Kayaknya ada yang hati-hati. Takutnya gue gak ada yang manggil di rumah. Udah yang nungguin kan gak enak juga tuh. Enak sendiri. Waduh. Tanya apa-apa aku sendiri. Kayaknya harus nonton video terikutnya tuh. Lo nonton video di Youtubenya ini ya ntar. Apa harapan lo untuk museum ke depannya? Museum spesiali museum Antonio Blanco. Apa yang lo bakal lakuin buat museum? Kalau museum Blanco tentunya aku pengen membangin selalu museumnya. Biar museumnya misalnya gak tenggelam oleh jaman ya. Katanya mungkin ya. Maksudnya dimana ya. Sekarang kan tempat wisata di Bali udah banyak banget ya. Jadi orang ke Bali tuh option untuk datang ke tempat wisata tuh udah banyak banget. Aku pengen nanya gimana biar orang tetap datang ke Bali. Tujuannya adalah untuk mengunjungi museum. Dan gimana caranya juga. Di saat orang sudah datang. Ya museumnya juga harus siap. Kita men-entertain mereka. Gitu loh. Jadi gak bisa kayak kita maksa mereka untuk datang. Tapi pas mereka udah datang. Kita ngasih effort. Cuma nol. Udah bakal untuk belakang ke museum. Iya nih lukisan. Gak bisa gitu ya. Gimana caranya ya. Welcome to belong ke museum. Mereka datang. Mereka tertawa. Mereka happy. Dan setelah mereka pulang. Mereka cerita ke keluarganya mereka. Ke teman-teman mereka. Dan next time mereka ke Bali. Mereka mampir lagi. Ke museum. Oke. Gitu sih. Dan mungkin kalau buat museum in general. Ya. Emang kita harus. Gimana caranya bertahan dan. Berkompetisi. Dengan tempat-tempat wisata yang lain kali ya. Makanya kita harus menguatkan barisan. Waduh. Ya kita menguatkan barisan. Saling support satu sama lain. Dan membuat. Museum itu jadi. Semenarik. Mungkin sih. Jadi environment kita harus maju sih. Sebagai environment seni itu. Bener-bener harus solid. Ya. Karena misalnya juga kecil. Kalau gue ngeliat. Ya sekarang alhamdulillah. Udah mulai agak gedean. Cuman tetap. Solidaritas. Seniman, galeri, museum. Segala macem itu. Harus jadi satu yang bener-bener. Bikin Indonesia. Dobrak lagi ya. Sebenernya. Kita kan orang Indo kan. Jumlahnya banyak ya. Sebenernya. Kita harus buat. Biar orang Indo tuh. Bisa jadi mass market. Datang ke. Tempat seni lah. Jatuhin gitu loh. Memang makanya. Jangan adanya digital. Konten digital atau social media. Yang bisa kita lakuin ya. Membuat. Kayak yang Bang Bill Mulder lakuin. Membuat biar. Lukisan-lukisan ini. Ternyata bukan sekedar lukisan. Kita menginformasikan kepada mereka. Bahwa. Oh serta seru juga ya. Kalau belajar tentang seni itu ya. Kayak gitu loh. Jadi biar. Buat. Ubah mindset. Dan stigma mereka. Kalau musim atau galeri itu. Ah ngapain sih kesana gitu. Tepatnya ngebosenin bang. Gak usah lagi. Kita ubahin. Iya. Sesuatu yang penting banget sih. Keren banget. Belajar banyak nih hari sama Nio. Juga seru banget obrol adanya. Ini kalau dilanjutin sampai jam 5 pagi nih. Masih panjang. Gue sebenarnya masih pingin ngobrol panjang. Cuman kayaknya. Kita. Kalau emang seru. Loh komen aja. Siapa tau dia mau datang lagi kesini. Mungkin nanti next ya. Bikin kayak gini tapi di museum ya. Boleh. Pecah banget sih. Wah pecah banget tuh. Gokil. Thank you banget temen-temen semuanya. By the way. Kalau lo mau ngecek semuanya. Jangan lupa datang juga ke museum. Dan semua informasi ada di bawah. Bareng gue Bilmohdor. Bareng Nio. Sampai ketemu next one. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you banyak Nio. Waduh.